Heng Tian Xiao tujilit lima. Bagian empat belas, ditolong Tian Bin Long Kun Degau. Baik kita tinggalkan mereka untuk menengok Tongko. Sewaktu melihat Xiao Lan terus-menerus kalah, Tongko yang menggelapai di tanah tadi, resah sekali hatinya. Tiba-tiba dilihatnya ada sepotong angkin sutera merayap ke arahnya. Dalam kejutnya, Tongko coba hendak menyikiri dengan bergelundungan, tetapi kala itu telinganya seperti disusupi oleh sebuah suara melengking yang halus sekali, engkau kecil, jangan bergeraklah. Dalam pada Tongko tertegun, tubuhnya sudah dilibatangkin itu terus ditarik masuk ke dalam semak-semak. Begitu masuk ke dalam semak-semak itu, dia terus diseret masuk ke dalam sebuah lubang perangkap. Di situ terdapat dua orang, Xiao Lan dan seorang yang bertubuh amat pendek sekali. Oleh karena dalam lubang itu gelap, jadi tak dapat Tongko melihat wajah siorang Kate itu. Yang diketahuinya, orang pendek itu menekan dinding lubang dan serempak terbukalah sebuah goa besar. Xiao Lan tarik tangan Tongko untuk dibawanya masuk. Si orang pendek tadi pun menyusul masuk, lalu menutup dinding itu. Ayuh, lekas lari ke muka sana seru orang pendek itu dengan nada yang lantang bening. Kira-kira empat-lima tombak mereka menyusul lubang terowongan situ, mereka muncul pula di permukaan tanah. Dilihatnya semak-semak kerumput tadi sudah rata dimakan api. Engkau kecil, orang tua Kate itu bergelar lihat Wat Sou Su juga dijuluki orang sebagai yang imsin Ye Au. Siluman hawa positif dan negatif. Lihai sekali, mengapa kau berani menempurnya kedengaran orang pendek itu bertanya. Tongko berpaling menatapnya. Didapatinya orang itu kira-kira berusia tahun 1940-an tahun, wajahnya cakep sekali, hanya sayang perawakannya keliwat pendek, Kate, sehingga jubahnya sampai berkelewaran di tanah. Tinggi orang itu hanya sama dengan perut Tongko. Wampuat tak mengetahui dia itu siapa, kecuali seorang kaki tangan pemerintah Cheng Tongko memberi hormat menyaut. Orang itu tertawa sejenak, ujarnya, dan kah sendiri ini siapa? Tongko diam-diam merenung, siapakah orang pendek itu? Chiyok Xiaolan, juga belum pernah dia mendengar nama itu. Namun sekalipun demikian, sebagai seorang laki-laki, tak mau dia berbohong cita-cita hidupnya adalah hendak mengusir penjajah Cheng dan membangunkan pemerintah Beng lagi. Ini adalah suatu perjoangan suci, jadi mengapa dia harus berbohong? Wampuat adalah orang yang ingin mengenyahkan penjajah Cheng sahutnya tanpa ragu-ragu lagi. Orang pendek itu tertawa, sahutnya, begitulah hendaknya seorang pemuda harapan bangsa itu. Namamu Tongko, adakah Tongko yang menjadi kenalan anakku perempuan si Ing Ji itu? Tongko seperti orang disadarkan. Diawasinya wajah si wanita itu memang mirip dengan dering, maka tersipu-sipu dia berkata, benar demikianlah wampu ini. Sebaliknya, kalian ini bukan tah depeh peh, paman, dan depeh boh, bibi. Ya, aku orang si de, nama gau ujar orang itu sembari mengangguk. Diam-diam Tongko tersirap darahnya mendengar nama de gau itu. Sering sudah dia mendengar cerita orang, bahwa de gau itu bergelar Cian Bin Long Kun dan menjadi murid kesayangan Ang Huat Chin Jin, kepala gereja Ang Hun Kiong. Sewaktu muda, dia sudah memiliki ilmu kepandayan yang luar biasa. Sayangnya anak muda gagah dan cerdas itu sesat pikirannya mau bersekong keol dengan kawanan kaki tangan pemerintah Ceng. Ribuan anak buah dari 72 markas Gunung Hoasan, telah dihancur leburkan tentara Ceng berkat pimpinannya yang gemilang. Akhirnya perserkatan orang gagah patriot yang dipimpin oleh Ceng Bo Siang Jin berhasil membekuknya dan sepasang kakinya pun dibacok kutung oleh Siang Jin itu. Adakah orang pendek itu benar-benar si Cian Bin Long Kun de gau yang sudah tak berkaki itu? Sampai sekian saat Tongko menimang-nimang untuk mencari jawaban. Pernahkah kau mendengar tentang namaku tiba-tiba orang pendek itu bertanya pula? Tongko yang tak suka berbohong serentak mengiakan. Kehilangan kaki, merupakan penyesalan seumur hidup. Engkoh kecil, apa yang orang persilatan mengatakan tentang diriku tegau menghela nafas. Terhadap perbuatan Ciam Pua sewaktu membasmi tiga laksa anak buah Hoasan itu, kaum Hoan dalam dunia persilatan sama mengutuk dengan geram. Tetapi serta, Ciam Pua sudah menyesal dan berhasil pula membantu perserkatan orang gagah di bawah pimpinan Cheng Bo Siang Jin untuk menemukan harta karun dalam gereja Konghasi tempoh hari, sekalian orang sama menaruh perindahan. Seakan-akan kecemaran nama Ciam Pua itu sudah direhabiliter, dikembalikan, pula. Degau tundukan kepala tak berkata apa-apa. Adalah siaulan yang menasahatinya, urusan yang sudah lampau, mengapa dipikirkan lagi? Lebih baik tanyakan saudara Tong ini, bagaimana keadaan Inji? Degau mendongak jauh ke muka, ujarnya, di sini bukan tempat kita berbicara, lebih baik kita lekas pulang dulu. Habis berkata begitu, dia angsurkan sebatang pian yang bukan lain adalah Liong Kau Pian, kepada Tong Kho. Dengan demikian teranglah kalau sekali tepuk, dia mendapat tiga lalat. Menyerang liat Wat Sou Su, menolong Tong Kho dan masih sempat pula menutup jalan darah Hiat Ji untuk merampas Liong Kau Piannya. Sedemikian tangkas lincahlah gerakan si orang misterius yang bukan lain adalah Cian Bin Long Kun Degau. Tong Kho kagum atas kepandayan orang. Tiba-tiba Degau bersuit keras dan muncullah dua ekor keragin si kau yang besar sembari mendorong sebuah bola batu besar. Tiba-tiba Degau bersuit dan muncullah dua ekor keragin si kau yang berbicara besar sembari mendorong sebuah bola batu besar yang ternyata menjadi kendaraan Degau. Pesat nian jalannya bola itu menggelinding datang. Bola batu itu ada kira-kira dua meter tingginya. Sekali tangannya menekan ke tanah, melesatlah tubuh Degau ke atas bola batu itu, dan kedua ekor keragin itu pun segera mendorongnya. Degau tegak berdiri dengan tenangnya di atas bola yang berputar dengan pesatnya. Karena Tong Kho agak heran maka Siaolan lalu menerangkan, setelah sepasang kakinya putus, dia telah membuat sebuah permainan. Pada ujung kaki yang putus itu, dipasangi dengan tutup batu giyok sehingga dapat dibuat berdiri tegak di atas bola batu. Melihat keramah tamahan Siaolan, timbulah rasa suka Tong Kho. Begitulah setelah mengitari dua buah puncak, tibalah mereka pada sebuah batu karang. Di bawah batu karang itu terdapat tiga buah rumah pondok yang dipagari dengan pepuhunan. Di muka halaman, rumah terdapat sebuah anak sungai. Suasana di situ tampak rindang tenang. Degau mendahului masuk ke dalam. Kiranya perabot rumah dalam pondok itu terbuat daripada bambu semua, namun tak mengurangkan keresepan seni keindahannya. Di tengah-tengah tergantung sepasang lian, sajak, yang berbunyi begini, di lautan Teng Hei Konon ombaknya tiada berketentuan, urusan di dunia mengapa selalu bergolak. Di gunung Pabong San, tiada terdapat tempat luang, namun penghidupan tenang dengan nikmatnya. Hati Tongko tersentuh dengan kata-kata dalam sajak itu. Tak berapa lama kemudian, tampaklah Degau keluar dengan duduk di dalam sebuah kursi. Dia membawa seperangkat pakaian yang bertuliskan darah. Sebenarnya apa yang telah terjadi pada Ing Ji katanya sembari angsuan pakaian itu kepada Tongko. Tongko segera mengetahui bahwa pakaian itu adalah bekas yang dipakai deing tempoh hari. Dikenalinya tulisan yang terdapat di atas pakaian itu serupa gayanya dengan robekan baju yang dibawanya. Untuk mengetahui tempat beradaku, harap tanyakan pada Tongko, demikian bunyi tulisan darah itu. Sudah tentu Tongko menjadi keheranan juga, ujarnya, aku sendiri pun tak tahu di mana beradanya, bagaimana lah minta paman dan bibitanya padaku? Pakaian itu dibawa pulang oleh seekor ginsi kau. Sewaktu menulis ini, mungkin dia mengira kalau kau dapat memberitahukan halnya kepada kami, kata Degau. Tongko ketarik akan sikap orang yang tak menaruh dugaan jelek kepadanya. Tapi benarkah Degau begitu murah hati terhadap seseorang yang baru dikenalnya? Bukan, bukan demikian. Sebagai seorang persilatan yang banyak makan asam garam pergolakan hidup, pula dengan memiliki pikiran cerdas dan pandangan tajam, dapatlah Degau meneropong pribadi seseorang. Dia yakin Tongko itu seorang pemuda yang lurus jujur jadi dipercaya tentu takkan berbuat sesuatu yang merugikan anak gadisnya. Sebagai seorang ayah, Degau pun serupa juga. Dia dapat melakukan pembalasan hebat pada orang yang mencelakai anaknya. Dan ini pun berlaku juga pada Tongko. Dengan terus terang Tongko tuturkan pengalamannya selama ini. Dari mulai dijual oleh kawanan si Koki Satu Sintok, kebinasaan putra Tio Jiang, hingga dirinya dipaksa loncat turun dari puncak, lalu pertemuannya dengan Deing di dalam lembah kemudian terperangkapnya mereka berdua di dalam goa yang dihuni si wanita aneh itu. Ketika mendengarkan tentang diri si wanita aneh dalam goa itu, tiba-tiba berubahlah wajah Degau. Siolan, tahukah kau siapa kiranya wanita dalam goa itu tanyanya kepada seng istri? Entahlah, aku tak dapat menduganya sahut yang ditanya. Adakah paman de mengenalnya tanya Tongko dengan terperanjat? Degau hanya menghela nafas panjang dan minta Tongko meneruskan ceritanya. Tongko terus lanjutkan penuturannya bagaimana dia ditolong Tioin, lalu peristiwa antara Tio Jiang dan putranya, Tai Keng, sampai akhirnya dia memperoleh hadiah golok pikli itu dari siklosem, lalu dia kembali ke goa suwanita, kemudian pertempurannya dengan Liat Wat Chou Su tadi. Engkau kecil, tidakkah kau merasa bahwa wajah dari si wanita dalam goa itu seperti pinang di belah dua dengan kau tanya degau? Tongko terbeliat. Teringat tempoh hari Xiao Beng Xiang Tio Jiang pun pernah mengatakan bahwa teringat akan wajah seseorang, maka dia, Tio Jiang, tak tegah membunuhnya. Dan kini the goat pun mengatakan hak itu. Tak terasa dia mengenangkan wajah wanita aneh itu. Ya, memang raut wajah wanita itu mirip sekali dengan dirinya. Dan mengangguklah dia selaku tanda mengiakan pertanyaan the goat tadi. Seketika wajah degau makin muram, ujarnya, Xiao Lan, ku kuatir kali ini ingji akan mengalami nasib yang malang. Mengapa seru Xiao Lan dengan amat terkejut? Tapi degau segera alihkan pertanyaan pada Tongko, apakah tak kalangan persilatan tentang perbuatanku tempo dahulu melantarkan seorang gadis jelita? Entahlah, tak pernah ku dengarnya, sahut Tongko. Tapi dalam pada itu Xiao Lan segera menyelutup dengan kagetnya, kau maksudkan ingji jatuh ke tangan Sei Hang Hang Bek Lian? Serentak teringatlah Tongko bahwa Sei Hang Hang Bek Lian itu adalah suci dari Xiao Beng Xiang Tio Jiang. Tapi entah bagaimana, nona itu telah menghilang tak berbekas. Tentu dianya. Bek Lian benci sekali padaku. Kalau ingji jatuh ke tangannya, masakan ia akan mendapat pengampunan kata degau pula. Habis itu, dia melamai pada Tongko seraya berkata, Engkoh kecil, apakah benar kau ini orang Shito? Tongko tersirap, sahutnya, apakah shiku yang sebenarnya, aku sendiri pun tak tahu. Yang ku ketahui sejak kecil mula aku dipelihara oleh keluarga Shito. Paman de, tadi kau katakan aku ini mirip dengan Sei Hang Hang Bek Lian. Tanda petik. Adanya Tongko mengajukan pertanyaan begitu karena teringat tempoh hari Tio Jiang pun pernah mengatakan begitu tentang dirinya. Dan ini menimbulkan suatu dugaan dalam hatinya. Tapi belum lagi dia sempat melanjutkan kata-katanya, Degau sudah lantas alihkan pembicaraan kepada Seng Istri, serunya, Siaolan, ayo kita segera menuju ke lohusan. Ginsi kau itu mempunyai hidung yang tajam, tentu dapat membawa kita ke tempat mereka berdua. Siaolan berkaca-kaca air matanya. Benar ya benci padamu, tapi tiada sangkut pautnya dengan ingji katanya dengan suara sembar. Tongko tak mengerti apa maksudnya kata-kata yang dibawakan kedua suami istri itu, karena dia tak mengetahui riwayat mereka dahulu. Sementara itu Degau mengulangi lagi maksudnya hendak berangkat ke lohusan seketika itu juga. Kalau Jiwi pergi ke sana aku pun ikut juga, sekalian untuk mencari tahu keadaan nona-n. Entah apakah Siaobeng Siang Tio Jiang sudah berangkat menyusulnya belum kata Tongko. Tapi hal itu dicegah Degau. Kau masih menjadi orang yang dicurigai, mengapa berjerih payah begitu? Lebih baik kami saja yang bantu menyerapi berita itu untukmu dan kau boleh beristirahat meyakinkan ilmu silat di sini. Akanku berikan padamu kitab pusaka yang kudapatkan pada belasan tahun berselang. Sekalipun pergi pulang aku hanya memerlukan kira-kira satu bulan lamanya, tapi mengandalkan kecerdasanmu, ku percaya kau tentu akan memperoleh kemajuan yang pesat. Nah, bagaimana pendapatmu? Tongko rasakan nasihat Degau itu memang benar. Karena kepandainya masih rendah itulah maka setiap kali dia tentu menderita dihina orang. Bahwa orang telah begitu baik hati untuk menolongnya, dia sangat berterima kasih sekali. Degau suruh Siaolan ambilkan sebuah kitab tipis. Tapi ketika Tongko menerimanya, dia segera menjadi terperanjat sekali. Kiranya kitab itu berjudul Tatmo Ching Cho Cha PWSI atau 18 Gaya Semadi dari Tatmo. Terang itulah karya dari guru besar Tatmo tentang pelajaran ilmu lukang. Belum pernah Tongko menjumpai kitab pusaka semacam itu. Saking terharunya atas budi orang, dia segera tersipu-sipu berlutut untuk mengaturkan terima kasih. Kitab ini hanya terisi 72 buah gambaran, tiada keterangannya sama sekali. Belasan tahun lamanya, tetap aku belum dapat meyakinkan seluruhnya. Kuharap kau tak temaha mempelajarinya. Dapat berapa sudahlah, jangan paksakan diri. Di pondok sini terdapat cukup bahan makanan, pula tak nanti ada orang dapat berkunjung kemari, tenang-tenang sajalah kau belajar. Habis berkata begitu, Digo lalu memanggil keragin si kau dan bersama si yaolan, dia lalu tinggalkan pondok itu. Bolak-balik Tongko membuka lembaran kitab itu. Namun dia tetap tak mengerti. Sampai malam hari, dia belum mendapat apa-apa. Saking lelahnya, dia tidur dengan memeluk kitab itu. Keesokan harinya, kembali dia mulai mempelajari kitab itu, namun tetap seperti kemarin. Keadaan itu berjalan sampai seminggu lamanya. Akhirnya dia ambil putusan untuk melakukan semadi menurut petunjuk gambar. Tapi dalam persemadiannya itu, hatinya serasa bergolak. Sebentar memikirkan tak betah tinggal di situ lebih lama lagi, sebentar hendak menyusul Tio In, mencari diing di lohusan, dan pada lain saat merenungkan tentang golok pikli itu yang luar biasa itu. Makin hendak menenangkan pikiran, makin gundah resah hatinya. Akhirnya Tongko Insyaf, tak boleh keliwat memaksa diri. Kitab disimpan dalam baju, mengemasi sedikit ransum, meninggalkan sepucuk surat pada Digo lalu dengan membawa Liong Kaupian dia berangkat menuju ke Tiatnia. Hendak dia mencari tahu adakah golok pikli itu dan ilmu permainannya Yitguan Tuhwat yang sakti itu sudah jatuh di tangan Liatwat Chowusu. Bagian 15, Sukutia Tengbi Au. Menjelang petang, tampak ada sebuah puncak menjulang masuk ke dalam awan. Itulah puncak Tiatnia. Dia pesatkan langkah dan tak berselang berapa lama, tibalah dia di kaki gunung tersebut. Baru dia hendak mulai mendaki, tiba-tiba dari arah belakang ada deru angin menyambar. Setelah beristirahat kurang lebih seminggu luka Tongko sudah sembuh dan karena selama itu dia terus-menerus berlatih, jadi kini lukangnya pun bertambah maju. Deru angin tadi terang adalah sebuah senjata dari seorang penyerang gelap. Dan cukup diketahuinya juga, bahwa kepandaian penyerang itu masih rendah. Dia biarkan saja tak mau bergerak. Adalah setelah sebelah belakang kepalanya terasa dingin, secepat kilat tangannya menghantam dan berbareng memutar diri seret, tahu-tahu senjata gelap itu telah dapat dijepit dalam tangannya. Dan sekali kakinya bergerak menendang lambung, rubuhlah penyerang gelap itu. Ketika diperiksanya, seluruh tubuh orang itu dibungkus dengan anyaman rotan, telinganya mengenakan sepasang anting-anting besar, dan danannya aneh sekali. Terang dia itu seorang suku Tiateng Biau. Yang membuat Tongko terkejut adalah senjata golok orang itu. Golok itu berbentuk lengkung seperti sabit, mirip dengan pilik tu pemberian siklosem tempoh hari. Dalam saat-saat Tongko tertegun itu, sekonyong-konyong orang Biau itu loncat bangun terus menyambar sebuah akar rotan dan laksana terbang dia merayap ke atas puncak. Dengan cepat Tongko memburu si orang suku Biau yang sedang merambat ke atas bukit tandus itu, dan menimpukan sepotong batu titik. Tongko mengejarnya. Sekalipun dia gunakan ginkeng, ilmu berlari cepat, namun jarak keduanya terpisah 3-4 tombak jauhnya. Ini disebabkan karena orang Biau di situ sudah biasa menggunakan rotan untuk naik turun gunung. Hanya dalam beberapa kejap saja, sampai sudah mereka di lamping gunung. Di situ terdengar suara drum, gerenderang, ditabuh derseling dengan gelak tawa yang keras. Hal, itulah gelak tawa siorang tua Kate Liat Wat Chowusu. Kalau saja orang Biau itu berhasil mencapai ke sana, pasti dirinya, Tongko, celaka nanti. Saking gugupnya, Tongko segera menjemput sebuah batu kecil lalu ditimpukan ke belakang batok kepala orang Biau itu. Tanpa berkuik lagi, tangan orang itu. Kendor dan tubuhnya segera meluncur turun jatuh ke bawah. Tongko menyesal telah membunuh orang. Tapi apa boleh buat, toh sudah terlanjur kelepasan tangan. Dia lanjutkan pendakiannya. Dari balik sebuah karang dia melongo ke muka dan didapatinya di atas sana tampak ada beratus-ratus orang Biau tengah minari-nari dan bernyanyi-nyanyi dalam sebuah lingkaran. Di tengah lingkaran situ tampak duduk seorang Biau tua yang bertubuh tinggi besar. Di sebelahnya adalah Tio Tai Keng, Hiat Ji dan Liat Wat Chowusu. Mereka tengah menenggak arak. Tampak bibir mereka komat kamit, tapi entahlah tak kedengaran apa yang dibicarakannya itu. Tongko jengkel tak dapat mendengarkan pembicaraan mereka itu. Kebetulan pada saat itu ada seorang Biau berjalan lalu di situ. Dia mendapat akal. Tanpa diketahui sama sekali, dia sergap orang itu dan ditutupnya jalan darahnya. Maksudnya hendak melucuti pakaian orang guna menyusup ke tempat perjamuan sana. Tapi di luar dugaan, pakaian rotan yang dipakai orang itu, terbuat dari rotan besi keluaran istimewa dari gunung situ. Jangan lagi hanya tangan, sedang ujung golok dan senjata apapun tak dapat menembus rotan itu. Benar Tongko dapat menutup dengan tepat, tapi orang itu hanya jatuh tersungkur saja tapi jalan darahnya tetap tak kena apa-apa. Dan celakanya, orang itu lalu berteriak sekeras-kerasnya buru-buru Tongko menyusup masuk ke dalam sebuah goa. Keliling lamping gunung itu bentuknya mirip dengan sarang tawon. Di situ terdapat banyak sekali goanya. Di dalam goa situ ternyata terdapat banyak tumpukan rumput kering dan ke dalamnya lah Tongko lalu. Menyusup. Didengarnya di sebelah luar sana suara ramai-ramai dan berselang beberapa lama barulah sirap. Baru dia hendak keluar atau tiba-tiba terdengar kaki orang mendatangi, sehingga dia rebahkan diri lagi. Ternyata yang masuk itu adalah Hiatji bertiga. Tongko makin tak berani berkutik. Tio Heng, apa yang dikatakan Kitbong Tu tadi jangan angan memang benar. Kalau ayahmu Tempo dahulu mengunjungi gunung ini bukankah juga tak mendapat hasil apa kedengaran Hiatji berkata. Memang ayahku mengatakan begitu. Tapi apa yang dilihat oleh Molo Chimpu itu apakah bukannya Golokian Tianit Guan Pilitsu Sahut Taikeng. Iyat Wat Chousu itu sebenarnya orang Shimo bernama Putsiu. Dia orang Tibet, jadi namanya agak aneh. Berkatalah dia, sekalipun begitu, tapi belum pasti Kitbong Chu mempunyai banyak simpanan obat racun. Telah ku sanggupkan dia suatu pangkat kedudukan kosong yakni menjadi tosi, kepala, dari suku Biaudisip Bantaisan sini, tentu dia akan kegirangan sekali. Besok hendak ku tanyakan dia tentang suatu ramuan obat racun, tentu dia akan memberitahukan. Hai, konon kabarnya dia mempunyai semacam obat racun Hang Sinsan. Barang siapa yang memakannya dalam tempo sehari akan berubah menjadi seperti anjing gila, menyerang kepada siapa saja yang dijumpainya. Kalau dia itu seorang yang berilmu silat, tenaganya akan bertambah hebat. Dengan lawan yang setingkat lebih tinggi kepandainya, tetap bisa menang. Akhirnya, dia pun akan mati sendiri. Ho, ho, andai kata yang meminumnya itu ayahmu, rasanya dalam tiga hari saja seluruh penghuni Giyoklinia itu akan tumpas di bawah sepasang pedang piisong Hang Kiam Hyatji menyeringat iblis. Mendengar itu, bulu Roma Tongko sama berdiri. Sebaliknya Taikeng hanya ganda tertawa saja, ujarnya, masakan tidak? Kiranya goa yang terdapat rumput kering itu, adalah tempat penginapan ketiga orang yang menjadi tetamu suku Giyo itu. Memang orang-orang Giyo itu tinggal di dalam goa-gowa. Setelah berbicara sejenak, ketiga orang itu pun masuk tidur. Dalam pada itu, Tongko sibuk tak keruan. Dia cukup mengetahui kelihayan Liatwa Chousu yang tentunya tajam sekali alat inderanya. Kalau dia nekat menobros keluar, tak boleh tidak tentu akan ketawan. Namun tetap berada di tempat persembunyian, dia khawatir akan terlambat mencegah suatu malapetaka besar. Bukan tah dari nada pembicaraan. Hyatji dan Taikeng tadi, mereka hendak minta obat Hang Sinsan itu kepada Kit Bong Tu. Walaupun Taikeng itu putra kandung Tio Jiang, namun rasanya dia tentu akan menurut perintah si Hyatji untuk meminumkan obat jahat itu kepada ayah bundanya sendiri. Dan kalau hal itu sampai terjadi, bagaimanakah nasib kawanan orang gagah di Giyo Klinia itu? Ah, biar bagaimana dia harus mencegah hal itu? Dengan keputusan itu, dia menyingkap tumpukan rumput kering perlahan-lahan di luar rembulan remang-remang. Hyatji bertiga tampak tidur di sudut, sedang pada sudut lain terdapat dua orang suku Biyo yang mendengkur dengan kerasnya. Tongkogerang dibuatnya. Dengan adanya orang lain di dalam goa-gawa situ, tentulah lihat Hwatsousu tak bercuriga kalau di situ terdapat orang yang bersembuhai. Kalau dia melangkah keluar, andai kata dipergoki, tentunya hanya dikira kalau orang Biyo saja. Setelah bulat keputusan, dia segera bangkit dan sengaja batuk-batuk. Tai Keng menggeliat bangun dan duduk. Hati Tongko tergetar, kalau ketawan, celakalah dia. Tapi syukurlah Tai Keng hanya duduk saja sembari mendam peraturing uringan, tengah malam buta begini masih kelayapan, ayuh lekas tidur sana. Lega hati Tongko dikira sebagai orang Biyo itu. Dengan tak lampias dia mengiakan dan terus melangkah keluar goa. Ketika tiba di ambang mulut goa, dia melirik lagi ke belakang. Di sana dilihatnya Tai Keng rebah pula dan kedengaranlah Hiat Ji membuka mulut. Tio Heng, dengan siapa kau bicara itu? Seorang Biyo, entah mau apa dia tengah malam begini keluar sahut Tai Keng. Apa ya? Tai Keng mendongkol karena tak dipercaya itu, namun tak berani dia menyalahi si Hiat Ji. Masakan bukan? Tuh dia masih berdiri di mulut gol serunya. Tongko seperti terpaku di tempatnya. Hatinya kebat kebit tak keruan, takut kalau-kalau kedua orang itu menyusulnya. Hem, kedengaran Hiat Ji mendengu sembari menggeliat balikan tubuh untuk tidur lagi. Tanpa menoleh lagi, Tongko cepatkan langkahnya keluar. Saking girangnya bisa keluar dari sarang harimau, Tongko segera tundukkan kepala melihat ke tanah. Astaga, di samping bayangannya yang memanjang karena ditimpa cahaya rembulan itu, tampak lagi ada sebuah bayangan lain. Dalam kagetnya pikiran Tongko membayangkan dugaan. Yang mengikutinya itu hanya salah satu dari ketiga orang lawannya tadi, yakni kalau bukan Taikeng tentulah Hiat Ji atau Liat Wat Chousu. Tapi anehnya mengapa orang itu tak menyerangnya? Pikirannya pun mereka berbagai ingatan. Bukan dia takut binasa di gunung Tiat Nia situ, tapi dia menyesal mengapa tak dapat lekas-lekas menuju ke Geoklinia saja? Di Tiat Nia situ paling banyak dia dapat menyelidiki asal asul ilmu Golokit Guan Chuhwat, itu pun kalau saja berhasil. Tapi kalau dia menuju ke Geoklinia, manfaatnya pasti jauh lebih besar lagi. Berpuluh-puluh orang gagah patriot akan dapat diselamatkan dari kebinasaan akibat pengkhianatan putra Tio Jiang itu. Dan itu akan berarti suatu sumbangan besar bagi kelangsungan gerakan menentang penjajah Cheng. Tapi, ah, dengan binasanya putra Bung Su Tio Jiang dan N.I.O. Kongin, para orang gagah itu sudah sama membenci dirinya, Tongko. Betapapun dia memberi laporan di atas sumpah yang berat, tak nanti mereka mau mempercayainya. Dilamun oleh pikiran semacam itu, tanpa terasa Tongko tertegun dan termangu-mangu sampai sekian saat. Setelah tersadar, didapatinya keadaan di sekelilingnya situ tetap tenang-tenang saja. Dan ketika dia memandang ke tanah lagi hai, kemana perginya bayangan tadi? Mengapa yang terbentang di tanah itu hanya bayangan sendiri? Juga waktu dia berpaling ke belakang, tiada barang sebuah insam pun yang kelihatan. Heran Tongko menjadi-jadi. Ya, tak salah lagi tadi terang dia melihat sebuah bayangan di sisinya. Sejak dia mendapat saluran iwekang dari siklosem dan ciang tai lo, luwekangnya maju pesat dan dengan sendirinya panca inderanya pun tajam sekali. Tapi anehnya orang gaib itu telah mondar-mandir tanpa mengeluarkan sedikit suara pun juga, bahkan seselirangin pun tak terasa meniup. Ah, masakan di dunia ini terdapat orang yang sedemikian saktinya. Dari kurang percaya akhirnya dia menarik kesimpulan bahwa kesemuanya itu mungkin terbit dari pikirannya sendiri yang gugup karena takut kepergok lawan. Benar dia percaya dirinya telah memperoleh kemajuan ilmu kepandayan yang pesat, namun sampai di mana tingkat kemajuannya itu belumlah dia mengetahui dengan pasti. Begitulah setelah yakin tiada seorang pun yang menguntitnya, dia lalu memandang ke seluruh goa di situ. Tampak di tengah-tengah sana ada sebuah goa yang besar dijaga oleh dua orang biaw yang ketiduan pulas. Berbeda dengan lain-lain goa, goa itu pintunya tertutup dengan kerai rotan. Menduga goa itu tentulah tempat kediaman Kitbong Tu, kepala suku Tiateng Biau, maka dengan melangkai penjaganya yang masih mengeros pulas itu, ia masuk ke dalam. Begitu melangkah masuk, hidungnya segera tersampok dengan bebauan yang harum sekali. Tapi keadaan dalam goa situ gelap sekali, sampai pun dia tak dapat melihat tangannya sendiri. Setelah sejenak memulangkan kegoncangan hatinya, Tongko segera berindap-indap melangkah maju. Dalam kegelapan tangannya merabah sebuah meja. Ketika tangannya menekan meja itu, biar seketika terang benderanglah ruang goa itu. Mengira kalau dirinya akan dijebak orang, sebat sekali Tongko segera melolos juan pian terus dibolang-balingkan dalam dua jurus gerakan. Tapi ternyata dia hanya menghantam angin karena di situ tiada terdapat barang seorang manusia pun jua. Kini insyaflah dia, bahwa penerangan itu adalah dia sendiri yang menimbulkan sewaktu tangannya menekan meja batu itu. Diperiksanya meja itu, kiranya di situ terdapat empat butir ya Bengcu Mutiara bercahaya terang. Mutiara-Mutiara ini ditutupi berlapis-lapis kain hitam tadi tanpa sengaja tangannya telah menarik kain selubungnya, hingga terjadi penerangan itu. Walaupun kaget, namun legah juga hati Tongko sewaktu mengetahui bahwa tiada orang yang berada di situ. Tetapi kegirangan Tongko itu hanya sekejap saja, karena pada lain saat terdengar derap kaki orang mendatangi. Kiranya waktu Tongko membolong-balingkan piannya tadi telah menimbulkan deru sambaran angin yang keras. Tambahan pula timbulnya penerangan yang mendadak itu, telah membangunkan kedua penjaga tadi. Serentak mereki masuk ke dalam buru-buru Tongko meuyusup ke bawah meja. Dia tetap tak habis mengerti mengapa hanya goa ini saja yang dijaga orang. Apakah karena adanya mustikaya Bengcu itu? Belum lagi dia mendapat jawaban dari dugaannya itu, dua pasang kaki yang dibungkus dengan rotan sudah kelihatan di mukanya, kira-kira hanya terpisah satu setengah meter jaraknya. Tongko anggap sudah tiba tempohnya untuk turun tangan. Liong Kaupian dia julurkan merayap keluar. Waktu kedua orang biaw itu mengetahui, sudah terlambat. Ujung Liong Kaupian itu sudah melilit pada kaki salah seorang dan sekali. Disentakan, maka terjeremba belah orang itu menjatuhi kawannya. Kedua penjaga itu tenggel-tengel hendak bangun tapi Tongko yang membarengi menorobos keluar segera mengirim dua sabetan pian pada seorang dan mengirim sebuah tendangan pada yang lain. Tak ampun lagi, kedua orang biaw itu jatuh sung sang sumbal. Rupanya kedua orang itu hendak berteriak minta tolong, tapi sebat sekali Tongko sudah julurkan jarinya menutup jalan darah subpek hiat salah seorang dari mereka. Jalan darah itu terletak di bawah pelapuk mete, jadi tak dikerudungi rotan yang seorang lagi hendak memberosot keluar, tapi secepat kilat Tongko sambar golok orang itu terus dilekatkan di mukanya. Beruk, orang biaw itu ngelumpruk jatuh berlutut di tanah meratap, hohan, ampunilah jiwa kuwi. Tongko girang mendengar orang biaw dapat berbahasa hon. Setelah mendengari di sebelah luar sana tiada terdapat perubahan suatu apa, dia lalu menanyai. Bermula hendak dia tanyakan lebih dahulu mengapa orang biaw itu menjaga di situ. Tapi terkilas pada pikirannya, bahwa dalam keadaan segenting itu tak boleh dia terlalu buang-buang waktu. Lebih baik ji langsung tanyakan di mana kit bong tuh simpan obat-obatannya beracun itu. Memang sudah menjadi watak Tongko sejak kecil mula, dia tak suka memikirkan kepentingan diri sendiri. B. Tupun dengan pertanyaan itu, maksudnya ialah agar dia lekas-lekas dapat mendahulu ambil obat berbisa itu agar Tioji yang suami istri tak sampai mengalami malapetaka. Tapi justru karena itu, dia telah kehilangan suatu kesempatan yang bagus. Dan untuk kesempatan itu, kelak di kemudian hari dia harus menebusnya dengan jerih payah yang sangat. Tapi, baiklah hai itu kami tangguhkan dahulu pada bagian belakang dari kisah ini. Di mana Yew Tio, kepala suku, menyimpan obat-obatnya. Orang biaw itu mengatupkan matanya sejenak lalu menyahut, tidak disinil. Ayuh, lekas antarkan aku ke sana dan tak nanti ku ganggu jiwamu. Orang itu berbangkit dan Tongko segera menggandeng tangannya untuk diajak pergi. Berliku-liku jalanan yang ditempuh, melalui perkampungan goa yang banyak sekali jumlahnya. Tongko sampai kehilangan pedoman arah jalanan, tak tahu dia hendak dibawa kemana. Tetapi karena dilihatnya orang biaw itu tak mengunjuk tanda-tanda membangkang, jadi dia pun tak curiga. Memang dia tak menyelami alam pikiran suku Tiateng Biaw. Mereka itu ternyata menyayangi obat racunnya, melebih dari jiwanya sendiri. Sekalipun kepala suku yang memberikan sedikit kepada lain orang, mereka pun tak puas. Bahwa pertama-tama yang ditanyakan adalah tentang obat racun yang khas menjadi pusaka warisan bangsanya, orang biaw itu diam-diam telah mereka suatu rencana. Pada lain saat ketika membiluk pada sebuah tikungan, merontalah orang itu sekuat-kuatnya lalu berteriak-teriak keras-keras. Kage Tongko bukan alang kepalang. Mimpi pun tidak diak kalau orang itu hendak mengelabuhnya. Tadi karena dia tak bercuriga, cekalannya pun agak kendor, maka gitu merontah dapatlah orang biaw itu terlepas terus lari ke belang sembelari berteriak-teriak. Plak, cepat Tongko timpukan golok lengkung dan tepat mengenai ulu punggung orang itu. Tetapi karena tubuh orang itu dibungkus dengan rotan besi yang keras, jadi tak kena apa-apa. Beberapa kejap saja, hirup pikuklah suasana di sekeliling situ. Beraptus obor keluar darl goa-goa. Tidak ada lain daya bagi Tongko kecuali bersembunyi di balik sebuah batu besar. Tak berselang berapa lama, muncullah kit bong itu membawa ratusan orang biaw yang sama siap lengkap dengan golok sabitnya. Mereka lalu pecah diri berpencaran mencarinya. Ada dua-dua regu yang makin mendekati ke tempat persembunyian Tongko. Terhadap suku Tia Teng Biau, karena dirinya merasa salah, rela sudah Tongko ditangkap. Tapi mengingat apabila sampai kepergokawanan, hiat ji dirinya pasti akan binasa, Tongko mengambil putusan lain. Sebelum mati bercermin bangkai, sebelum mati lebih baik berusaha dulu menentangnya. Setelah menghimpun semangat, dia segera enjot kakinya melayang keluar. Belum kakinya menginjak tanah, Liong Kaupian sudah berputar-putar menjadi sebuah lingkaran sinar merah. Tujuh atau delapan orang biaw terjungkal mundur tapi belum Tongko dapat membuka derelen, orang-orang biaw yang lain sudah maju mengerumuninya lagi sembar leber teriak-teriak keras. Sebenarnya Tongko pun tak ingin terlalu banyak mengorbankan jiwa orang biaw, namun betapa usahanya untuk menobros kian kemari, tetap diagagal membuka kepungan pagar golok sabit yang mengelilingi rapat-rapat itu. Dalam pada dia gelisah kebingungan itu, tiba-tiba terdengar suara suitan nyaring dan siraplah hiruk teriakan orang-orang belau itu. Kini mereka sama tegak berdiri diam. Pada lain detik, munculah Kit Bung Tuk ke muka. Setelah mengawasi beberapa jenak pada Tongko, dia berseru, siapakah yang pada siang hari ini membunuh-bunuhi saudara-saudara suku kami? Kau kah? Yasahu Tongko dengan tegas ringkas. Kepala suku Tia Teng Biaw itu mengangguk, ujarnya, kiranya kau ini seorang jantan yang keras, seperti juga kami suku Tia Teng Biaw. Ada apa kau datang kemari? Melihat orang tak bernada gusar legalah hati Tongko, sahutnya, Kit Ye Utyo, ketiga orang yang datang kemari itu adalah kaki tangan kerajaan Ceng. Apabila mereka hendak meminta obat racun padamu, harap jangan diberi. Mengapa? Dalam detik itu tak dapatlah Tongko mencari jawaban yang jitu, maka dengan tersipu-sipu dan menjawab, tentara Ceng telah merampas wilayah kami, men bunuh men perkosa dan berlaku sewenang-wenang. Rakyat ingin benar mi ngunyah-ngunyah daging dan menguliti tubuh mereka. Bagaimana kau hendak membantu mereka? Kit Bong Tugoy yang kepala, ujarnya, hal itu tiada sangkut lautnya dengan kami. Liat Wat Chonsu telah menyampaikan firman kerajaan Ceng yang mengangkat diriku sebagai yang dipertuhan dari suku Biaw Sip Bantaisan jadi aku pun kini seorang pembesar kerajaan. Bermula Tongko hendak membangkitkan rasa cinta negeri pada sanubari Kit Bong Tugoy. Tapi serta didengarnya keterangan itu, dia tertegun diam. Belum dia sempat merangkai jawaban atau dari arah belakang Kit Bong Tugoy suara tertawa kata orang, ucapan Kit Tugoy memang Benar 100%. Benar 100%. Adalah orang si Tong itu yang bermata tapi seolah putah. Menyusul dengan seruan itu, muncul seorang pemuda gagah sembari menghunus sebatang pedang. Itulah Tio Tai Keng. Melihat dia, metel, Tongko seperti memancar api. Dengan mengaum keras dia lontarkan Leong Kau Pian meniapu tubuh orang. Tai Keng menggeliat ke samping, melolos pedang dia lalu kembangkan permainan pedang Tsu Hei Kiam Huat yang termasyur itu. Malah dua jurus sekaligus diserangkan Yanni Ceng Witiam Hei dan Boan Tian Kok Hei, gaya kedasyatan tiada taranya. Belum lagi Tongko sempat menggerakkan piannya, dia sudah didesak rapat. Tongko balikan sikunya robah gerakannya dalam jurus K.O. Lokilu, barulah dia dapat meloloskan diri lalu loncat ke samping. Ketika dia siap untuk memuai menyerang lagi, sekonyong-konyong telinganya dilengkingi oleh tiupan suara orang, Hai, kau juga harus mengasoh seketika pinggangnya sekerasa kesemutan dan tubuhnya condong ke samping. Kiranya separoh tubuhnya sebelah kanan tak dapat digerakkan lak, terang kalau kena ditutup orang. Namun sebagaimana telah diketahui, tubuh Tongko itu terbagi menjadi dua, masakan siklosem dan gemblengan Chiang Tai Lo. Dia memiliki dua macam luakang yang sakti, hanya sayangnya sampai pada saat itu latihannya masih belum sempurna. Tubuh yang sebelah kanan tertutup, yang sebelah kiri masih tetap biasa. Bermula hendak dia pindahkan pian ke tangan kirl tapi pada lain saat terkilas pada pikirannya, lebih baik dia. Pura-pura tak berdaya. Pertama hendak dia lihat perkembangannya lebih jauh dan kedua kali dia cukup menginsyafi kelihayan liat wat chow su. Biar dia gunakan simpanan tenaganya itu untuk mengadu jiwa dengan Tai Keng. Begitulah dia pura-pura rubuh ke tanah dan benar juga tampak liat wat chow su dan hiap ji menghampiri dengan pelahan-pelahan. Sekali jaring ditebar, tiada mata lubangnya. Kalau tak ku bersih budak ini, tentu akan menimbulkan bahaya di kemudian haril seru Tai Keng dengan kegirangan melangkah maju dia lalu tusukkan ujung pedang ke tenggorokan Tongko. Adalah menjadi harapan Tongko agar ujung pedang Tai Keng itu lekas-lekas tiba supaya dia dapat gunakan tenaga tangannya kiri. Tapi baru dia hendak bergerak, terdengarlah Kit Bong Tu keburu berseru, Tio Kong Cu tahan dululah. Kit Tosi hendak memberi pesan apa tanya Tai Keng agak terkesiap. Anak muda ini adalah seorang jantan keras. Ku penuju padanya, biar dia bekerja pada kami di sini saut Kit Bong Tu. Tai Keng berubah wajahnya. Baru dia hendak membuka mulut, Hiat Ji sudah memberi isyarat mata, ujarnya, Tio Heng, semalam kami telah mengemukakan obat itu dan rupanya dia meluluskan. Baiklah kasih mpan dulu pedangmu dan cukup jaga saja padanya. Rupanya Tai Keng mengerti bahwa Hiat Ji dan suhunya itu ngesir, dendam, pada Kit Bong Tu, maka sembari mengangguk dia menyahut, Kit Tosi, hal ini perlu diruntingkan lagi. Dia mundur selangkah, ujung pedangnya dijulaikan ke arah bawah, tanah, sembari masih digerak-gerakan pelahan-lahan. Itulah gaya sikap gerakan Cheng Witiam He. Asal tangannya membalik ke atas, maka dapatlah ujung pedangnya itu menusuk Kit Bong Tu. Memang ilmu silat Kit Bong Tu itu tak seberapa tingginya, jadi sedikitpun dia tak menginsyafi bom waktu yang dipasang tetamunya itu. Di samping itu dia dimabuk kegirangan atas kedatangan ketiga tetamunya yang membawa firman kerajaan itu. Namun karena Din sebagai kepala suku yang perintahnya selalu diturut oleh anak buahnya, maka dia pun marah mendengar penyahutan Tai Keng tadi. Apa yang akan dirundingkan lagi serunya dengan gusar? Hiat Ji tertawa menyeringai, ujarnya, oleh karena Yu Tio hendak mengambil anak itu, maka sebaiknya kita lakukan barter. Kami serahkan anak itu dan Yu Tio berikan kita resep pembuatan obat beracun itu. Ngaco seketika Kit Bong Tu menghardik dengan keras. Hiat Ji mengeram keras-keras dan Tai Keng yang dapat menangkap isyarat itu segera balikan tangannya menusuk tenggorokan kepala suku itu. Mimpi pun tidak Kit Bong Tu kalau duta kerajaan itu berpaling haluan secara tak disangka-sangka. Dan begitu cepat kiblat pedang itu menyambar, jangankan hendak menghindar sedang untuk berteriak saja tak mempunyai kesempatan lagi. Adalah pada saat-saat maut merangsang itu, tiba-tiba kedengaran Tai Keng menjerit keras dan terlempar jatuh ke samping, krak, ujung pedang itu hanya menggurat di samping dada kepala suku Biau yang ditutupi rotan besi saja, jadi dia tak kurang suatu apa. Apa yang terjadi? Ketika dia mengawasi, kiranya ujung Pian Tongko telah memakan segumpal daging betis Tai Keng, sehingga putra Tio Jiang yang manis itu berlumuran darah kakinya. Kini Kit Bong Tu tahu bahwa Tongkolah yang menolong jiwanya. Dan karena kedok ketiga duta kerajaan itu telah ketahuan, dia lalu berseru keras-keras memberi komando. Bagaikan sarang tawon dionggok, bergelombanglah orang-orang Tia Teng Biau itu mengepung ketiga tetamunya. Juga Hiat Ji dan Liat Wat Chou Su tahu jelas apa yang telah terjadi. Heran mereka dibuatnya mengapa anak yang sudah tertutup jalan darahnya itu dapat melakukan serangan tiba-tiba sedemikian dasyatnya. Dalam pada itu orang-orang Tia Teng Biau sudah menyusun kepungannya dengan rapat dan rapi sekali. Tiba-tiba ketika Kit Bong Tu hendak undurkan diri masuk ke dalam barisannya, Liat Wat Chou Su tertawa melengking dan tahu-tahu tubuhnya melayang ke arah Kit Bong Tu. Belum orangnya tiba di tanah empat buah hantaman sudah dilancarkan, buk, 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 dan empat orang Tia Teng Biau segera muntah darah terus rubuh binasa. Cepat bagai burung Raja Wali dia mencengkeram tulang pipeh, pundak, Kit Bong Tu terus diangkatnya ke atas, serunya, barang siapa berani bergerak, kau pasti hilang nyawamu. Lekas perintahkan orang-orangmu berhenti. Liat Wat mempunyai lewekang yang sempurna. Walaupun seruannya itu pelahan-lahan namun kemandangnya jauh menggema kemana-mana. Melihat kepala sukunya ditawan dengan sendirinya orang-orang Tia Teng Biau itu. Sama ketakutan. Sebaliknya Kit Bong Tu sendiri tetap diam membisu. Hi, hi, Liat Wat tertawa mengekeh, rupanya kau tak kenal kelihayan. Ayuh, berikan tidak resep obatmu itu. Kalau membangkang, kau akan segera menjadi bangkai. Bagian 16, Tio Jang menolong putrinya. Kit Bong Tu tetap membisu. Kalau belum pernah makan tanganku, rasanya kau tentu tetap kepala batu ya kata Liat Wat sembari menampar dada kepala suku itu. Huat, darah segar menyembur dari mulut Kit Bong Tu, namun dia tetap bisu laksana patung. Adalah Tong Ko yang tak tega melihat keganasan itu, segera berteriak, Liat Wat Chow Su, dia tak pandai ilmu silat. Tidakkah kau merasa malu untuk menyiksanya begitu macam. Liat Wat mengekeh, serunya, Hiat Ji, dialah yang mengerti ilmu silat. Coba kau tekan dia, tentu tak dianggap memalukanlah. Hiat Ji mengiakan lalu melangkah maju. Dari tempatnya di atas tanah, Tong Ko menyambutnya dengan sebuah sabetan pian tangan kiri. Sayang dia hanya berdiri dengan kaki sebelah kiri, jadi tubuhnya terhuyung dan sabetannya itu pun tak genah arahnya. Dengan mudahnya Hiat Ji menghindar lalu menyengkelitnya hingga menggelepar jatuh di dekat Kit Bong Tu. Sewaktu Tong Ko hendak bangun lagi, didengarnya dengan suara lemah Kit Bong Tu berkata, ilmu permainan, golok lengkung itu. Tanda petik. Tergerak hati Tong Ko, pikirnya, kedatangan Hiat Ji bertiga ketiat nias itu yang terutama yalah akan mencari keterangan tentang ilmu golok itguan tu what itu? Apakah bukannya kepala suku itu hendak? Menyampaikan rahasia ilmu itu pada kuburu-buru dia mendongak mengawasi ke arah Kit Bong Tu, tapi kepala suku itu terengah-engah napasnya tak dapat bicara genah lagi karena ditekan oleh cengkeram liat kuburu-buru. Dalam pada itu Taikeng telah membalut luka di betisnya dan kini tampil menghampiri lagi. Dengan Tong Ko dia menuntut penghidupan seperti air dengan api. Dua kali sudah dia mendapat luka di tangan Tong Ko, maka bencinya terhadap anak muda itu sampai menyusup ke darah daging. Begitu tiba Taikeng segera mengirim sebuah tendangan keras. Karena separoh tubuh Tong Ko tertutup, maka begitu kena tendangan, tubuhnya segera terlempar ke atas. Belum sempat dia gerakan Pian membalas, pahanya terasa sakit sekali. Luka sepanjang dua puluhan centi telah diguatkan ujung pedang Taikeng di atas pahanya itu. Sekali Tio Taikeng ayun kakinya, tubuh Tong Ko ditendang mencelat ke atas, menyusul pedang Tio Taikeng bekerja lagi hingga pahanya tergores luka panjang. Si Ocu, kalau hari ini tak ku cincang badanmu, rasanya hatiku tentu masih mendendam seru Taikeng dengan beringas. Dan sebelum tubuh Tong Ko melayang turun, dia susuli lagi dengan sebuah tendangan lagi-lagi tubuh Tong Ko melambung ke udara. Adalah secara kebetulan sekali, tendangan kedua dari Taikeng itu bahkan berubah menjadi suatu keuntungan bagi Tong Ko. Karena tendangan itulah maka jalan darahnya yang tertutup itu kini menjadi terbuka. Secepat dia turun ke tanah, bagaikan banteng ketaton diakhirim tiga serangan pian. Yang dua tepat mengenai pedang Taikeng. Kejut Taikeng tak terkira ketika didapatinya tenaga hantaman lawan itu luar biasa kuatnya hingga hampir-hampir pedang terlepas dari cekalannya buru-buru dia menyurut ke belakang lalu menangkis serangan pian yang berikutnya. Sudah menjadi teka Tong Ko untuk mengadu jiwa dengan lawannya itu. Dia tak ambil pusing lagi bahwa di sana masih ada liat huat yang lihai. Ilmu permainan pasien pian pian 8 dimainkan dengan gencarnya sedang tangannya kanan berserabutan menghantam dan mencakar. Benar karena kalah peyakinan tubuhnya kena dilukai beberapa kali namun musuh pun dibuatnya sibuk bukan kepalang bingga berulang-ulang menjerit-jerit minta bantuan hiat ji. Melihat kebandelan kepala suku biaw itu liat huat ambil putusan untuk membunuhnya saja. Krek Begitu diakeraskan cengkeramannya lalu lemparkan tubuh Kit Bong Tu yang sudah tak berfernyawa itu ke tanah. Dengarkanlah hai orang-orang biaw Barang siapa yang melawan Kit Bong Tu adalah contohnya serunya. Sejak ketika Kit Bong Tu memiliki tenaga kekuatan yang luar biasa. Setelah diangkat menjadi kepala suku, orang-orang tiateng biaw itu sangat taat dan memujanya. Bahwa kini kepalanya itu dapat dibinasakan, mereka pun menjadi keder dan tak berani bergerak lagi. Melihat itu liat huat menjadi girang. Baru dia hendak menanyakan tentang rahasia obat mucijat itu, tiba-tiba darat lamping gunung sana terdengar jeritan seorang perempuan, hem, tok kak sinmo. Kalau kau tak lepaskan aku, begitu ayahku datang menyusul, masakan kau dapat menandinginya. Huh, takut apa? Kalau aku bukan lawannya, kau sendiri pun tak nanti dapat hidup. Ha, ha, kita sama-sama mati kedengaran suara penyahutan. Orang-orang yang berada dalam dataran gunung situ, terkejut mendengar percakapan sepasang laki-laki perempuan itu karena mereka tahu sudah bahwa kedua orang itu adalah Tio In dan si Kaki satu Sintok. Kalau Tongkok kegirangan mendengar bahwa si yang segera akan tiba, adalah yang serasa hilang semangatnya karena ketakutan. Begitu gerakannya agak ayal, pundaknya kena termakan ujung pian, sakitnya bukan alang kepalang. Shin Heng, lekas bantui aku. Anak ini kerangsokan setan serunya kepada Hiat Ji. Tapi pada lain saat, telinga seperti disusupi suara lengkingan jangan khawatir, makin kau berpura-pura terdesak, makin baiklah. Kiranya itulah pesan Liat Wat yang dibisikan melalui ilmu Toan Im Jib Bi. Kini hatinya pun mantep pula. Adalah pada saat itu Tok K Sin Mo dengan mengepit Tio In sudah muncul di situ. Girangnya si Kaki satu bukan kepalang ketika kiranya kalian berada di sini, aku diubar-ubar Tio Ji yang serunya. Sedang Tio In yang melihat tengkohnya, Taikeng, sedang bertempur dengan Tongko segera meneriakinya, Koko, Koko. Bermula Tongko mengira kalau saat itu Tok Kak Sin Mo dan Shin Leng Siau tentu sudah membawa Tio In ke kota Raja, maka sejenak dia menjadi tertegung demi mendengar teriakan Nona yang dicintainya itu. In Mo Ai, apakah ayahmu segera akan tiba kemari serunya? Secepatnya tentu dia sudah kesinil sahut Tio In. Memang rencana Tok Kak Sin Mo dan Shin Leng Siau hendak membawa Nona itu ke kota Raja untuk menjebak Siau Beng Siam Tio Ji yang maka sedikitpun tak mereka sangka bahwa selekas itu Tio Ji yang dapat menerima berita lalu terus melakukan pengubaran Maka rencana tujuan mereka berubah bukannya menuju ke utara tetapi ke barat laut barat utara Maksudnya ialah untuk memilukan perhatian orang Padahal kekatnya bagus juga siasat itu Memang Tio Ji yang telah keliru menyusul ke utara Tetapi oleh karena kalangan persilatan dari kedua wilayah Kuisai dan Kuitang itu sebagian besar adalah sahabat-sahabat Tio Ji yang maka begitu mereka mendapatkan jejak Tokak Sin Mo dengan cepat mereka memberi informasi keterangan pada Tio Ji yang berganti arah menuju ke barat laut oleh karena di sepanjang jalan itu Tokak Sin Mo selalu dirintangi oleh hadangan angan sahabat-sahabat Tio Ji yang ya sekalipun kesemuanya dapat dirubuhkan namun sekurang-kurangnya juga tak sedikit menghambat waktu mereka Sin Tok dan Shin Leng Siao Begitulah ketika tiba di daerah pegunungan Sip Bantaisan Tio Ji yang telah dapat mencandaknya sebenarnya kedua orang itu dapat melayani Tio Ji yang tapi karena si kaki satu berusaha sekuat-kuatnya agar Tio In jangan sampai kena direbut Tio Ji yang lagi maka dia tak mau terlibat dalam pertempuran dan melainkan main lari seribu langkah begitu tampak dari kejauhan Tio Ji yang mengejar Tok Kak Sin Mo dan Shin Leng mencongklang sepesat-pesatnya sekalipun begitu karena tunggangannya itu sudah keliwat capek dilarikan siang malam tanpa berhenti dan kedua kalinya karena jalanan di gunung Sip Bantaisan itu lega-leguk berliku-liku jadi malah lambat mendengar di sebelah muka sana anaknya tak henti-hentinya berteriak-teriak Tio Ji yang tancap gas berlari sekencang-kencangnya dalam beberapa kejap saja jarak mereka itu makin dekat sedang di sebelah muka adalah merupakan jalan buntu yang menuju ke sebuah karang tersipu-sipu kedua orang itu lompat turun dan kudanya baru Shin Leng Siau memutar tubuh hendak siap menantikan lawan atau taiji yang sudah loncat menerjangnya dengan pedang pusaka yap kun kiam seret seret metu Shin Leng Siau menjadi silau dengan cahaya gemilang dari pedang pusaka itu kawannya terluka bukannya maju menolong sebaliknya si kaki satu dengan gayanya berloncatan kaki satu segera melarikan diri tioji yang tak mau menghajar Shin Leng Siau lagi cukup diakhirim sebuah tendangan yang telah membuat orang itu terlempar setombak jauhnya yakin bahwa korbannya itu tentu menderita luka berat tioji yang berputar tubuh terus mengejar si kaki satu sintok menyongsong dengan kapaknya untuk lekas-lekas menolong putrinya tioji yang tak mau buang banyak waktu segera dia gunakan jurus hei siang tiogo tubuhnya tiba-tiba diam ini diartikan lain oleh sintok yang sudah kegirangan karena mengira ada kesempatan untuk menyerang tapi baru dia gerakan kapaknya jurus hei siang tiogo yang penuh dengan perubahan itu sudah bergerak pedang serentak berubah menjadi separoh lingkaran bundar lewat diselah kapak terus merangsang muka orang tok kak sinmo sintok adalah murid kesayangan dari banbok sinbu iblis nomor satu di daerah biau watak banbok sinbu itu sangatlah ganasnya dia mempuayai banyak murid tapi begitu dia marah-marah dia mencari hiburan dengan membunuh bunuhi muridnya sebelah kaki dari sintok itu pun gurunya itulah yang memotongnya namun karena sintok bertekad untuk memiliki kesaktian jadi dia pun tak mendengar makin tua adat banbok sinbu itu makin gila-gilaan sehingga dia dijuluki sebagai iblis nomor satu dari daerah biau chiang semua semua anak muridnya habis dibunuhnya kecuali tinggal sintok seorang oleh karena sintok pandai mengambil hati dan tekun melayani maka banbok sinbu tak membunuhnya dan bahkan mengangkatnya menjadi ahli warisnya sintok telah mendapat warisan pelajaran sepertiga bagian dari suhunya banbok sinbu itu sebenarnya orang biau sewaktu kecil dia telah berjumpa dengan seorang sakti sehingga kepandainya tiada taranya hanya sepertiga bagian saja sintok mendapat pelajaran dari seng suhu namun dalam golongan jago-jago kelas satu dari istana ceng dia tergolong yang terkemuka maka dapatlah dia mengetahui bahaya apa yang dibawa oleh serangan tio jang itu dalam gugutnya buru-buru dia pakai kapaknya untuk melindungi mukanya ya untung dia berbuat begitu dan tak mau temaha menyerang orang sekalipun begitu sewaktu kapak beradu dengan pedang maka kutunglah kapak besar itu menjadi dua tersipu-sipu sintok loncat ke samping sejak sebelah kakinya dikutungi seng suhu sintok berjerih payah melatih diri hasilnya walaupun hanya dengan sebuah kaki namun loncatannya itu jauh melebih dari orang biasa sekali loncat dapatlah dia mencapai dua tombak lebih jauhnya dan sebelum Tio Jiang sempat mengejar dia sudah lekatkan kutungan kapaknya itu ke muka Tioin serunya siobeng siang setindak saja kau melangkah kemari anak perempuanmu pasti akan tak bernyawa terpaksa Tio Jiang hentikan langkahnya sahutnya selembar rambut saja kau ganggu inji tentu tubuhmu akan kucincang hancur lebur sedangkan Tioin yang melihat tayahnya ditekan oleh ancaman si kaki satu itu segera berseru dengan lantangnya yah kau ini bagaimana seringkali kau tanamkan dalam sanubariku bahwa kepentingan umum itu di atas kepentingan pribadi bangsat ini adalah kaki tangan musuh bukannya kau bunuh dia demi keselamatan rahaya tetapi utamakan kepentingan anak sendiri Tio Jiang mengeluh dalam hati dia seorang yang berpribadi lurus dipikir-pikir ucapan anaknya itu memang benar Inji anggaplah bahwa ayahmu berdosa kepadamu namun musuhmu itu pun tak nanti dapat terlolos dari tanganku semoga kau dapat mengasoh di alam baka dengan tenang serunya sembari maju menerjang melihat siasatnya gagal si ayah tak mempandi gertak dan si anak tak takut mati sintok menjadi kebuakan sendiri dia tak berani laksanakan gertakan dan melainkan buru-buru mundur ke belakang untuk menghindari tusukan Tiojiang namun Tiojiang tetap merangsang maju dengan gerak boantian kok taburan sinar pedang membura ke atas kepala lawan dengan kutungan kapak sintok tak berdaya menghalau serangan lawan tiba-tiba dia mendapat akal kutungan kapak dan tangkainya ditimpukan tering tering pedang menghantam dan putuslah kutungan kapak itu menjadi empat potongan kecil lagi menyusul dengan itu Tiojiang turunkan ujung pedang kemuka untuk menusuk ulu hati sintok tapi baru menjulur setengah jalan buru-buru dia tarik pulang pedangnya kiranya si kaki satu itu memang cerdik sekali setelah melemparkan kapak dengan sebat sekali dia segera mencengkeram Tiojin begitu pedang menusuk dia pakai tubuh nona itu sebagai perisai tanpa disadari Tiojiang tarik serangannya sebaliknya Tioin tak setuju dengan tindakan ayahnya itu serunya yah mengapa kau masih ragu-ragu ayuh teruskan tusukanmu biar aku mati tapi bangsat ini pun turut mampus betapapun kuatnya peribadi siao beng yang itu namun dia tetap seorang ayah yang sayang akan putri kandungnya inci keluhnya sintok yang ganas licik dapat meneropong isi hati Tiojiang baru orang mengucapkan kata-katanya yang terakhir secepat kilat dia ajukan tubuh Tioin ke arah ujung pedang Tiojiang siapa sudah tentu menjadi terperanjat sekali dan tersipu-sipu surutkan para ketawa sinis yang panjang dari si iblis sakti berkaki satu itu saja yang sejenak kedengaran karena orangnya pun sudah loncat jauh-jauh terus meluncur pergi laksana seekor elang menggondol anak ayam tersadar dari kejutnya Tiojiang buru-buru mengejar lagi tetapi berulang kali sintok gunakan siasat tadi yang gunakan tubuh Tioin untuk menyambut serangan pedang begitulah kejar mengejar secara demikian berlangsung sampai beberapa lama sintok terus mendaki ke puncak perhitungan begitu tiba di atas puncak yang menjulang tinggi itu mudahlah dia untuk menghadap lawan yang berada di sebelah bawah tanpa disadari puncak yang tengah didakinya itu adalah puncak tiatnya dan betapalah girangnya ketika di puncak itu dia jumpahkan hiat ji dan seorang tua keit liat wacau su atau im yang sin muput siu hiat ji berlari menyongsongnya dan membisiki sin heng bila nanti siu beng siang datang jangan sekali-kali membocorkan rahasia putranya kita ada rencana bagus benar samar-samar siu Beng Siang dan putranya itu, namun dia tak dapat mendengar keseluruhannya dengan jelas. Sayang, andai kata kala itu ia dapat mendengar jelas, tentu akan segera dapat melucuti kedok engkohnya, si Taikeng itu. Pada saat itu terdengar sebuah suitan disusulnya dengan munculnya seorang berperawakan gagah perkasa sembari mencekal sebatang pedang yang hijau ke milau cahayanya. Itulah dianya, Siau Beng Siang Tio Jiang. Yah, harap kau lerai dulu engkoh dan tongkoh yang berkelahi itu, entah mengapa mereka bertempur mati-matian itu leseru Tio Indemi melihat kedatangan ayahnya. Berbeda dengan nona itu, Sintok tahu sudah mengapa kedua anak muda itu bertempur. Demi mendengar seruan Tio Indemi kepada Tio Jiang Jiang tadi, diam-diam dia mengeluh. Celaka, rahasia Taikeng tentu akan pecah, demikian pikirnya. Kala itu tongkoh tengah mendesak Taikeng dengan serangan Liong Kaupian, sebaliknya menuruti pesan Liat Wat Chow Su, Taikeng tetap bertahan sekuat-kuatnya. Sampai pada detik itu, Tio Jiang masih anggap putranya itu, seperti dirinya, adalah orang yang setia pada tanah air. Atas seruan Tio Indemi tadi, Tio Jiang segera melangkah maju dan seret, dia hantamkan Yap Kun Kiam di tengah kedua senjata anak muda yang bertempur itu. Taikeng cepat mundur, sebaliknya karena mengira Tio Jiang datang membantu, tongkoh tetap merangsang maju mengejar Taikeng. Tapi baru dia gerakan Liong Kaupian, ujung pedang Tio Jiang telah menyodok Pian sampai terpental balik. Dan menyusul dengan itu, ujung Yap Kun Kiam diteruskan menusuk dadanya. Dalam terperanjatnya, tongkoh buru-buru menyurut ke belakang. Tio Jiang maju selangkah, seraya berpaling ke arah putranya, Taikeng lekas turun ke bawah gunung. Sebenarnya semangat Taikeng sudah hilang ketika tampak Seng ayah datang. Tapi demi mendengar ucapan ayahnya yang terang menandakan belum mengetahui rahasianya itu, dia seperti orang yang hidup kembali dari cengkeram maut. Tanpa menyahut lagi, dia terus putar tubuhnya mengayun langkah. Masih tongkoh belum mengetahui alam pikiran Tio Jiang. Adakah Siao Beng Siang hendak bertempur seorang diri dengan kawanan kaki tangan ceng itu, maka dia suruh putranya pergi dahulu, demikian dia coba menarik dugaan. Orang Sio, jangan pergi dahulul serunya. Mendengar seruan tongkoh itu, wajah Siao Beng Siang berubah bengis, sahutnya dengan tertawa dingin, aku tak nanti ngacir. Bukan kau, melainkan Tio Taikeng tongkoh tersipu-sipu memberi penjelasan. Tio Jiang mendeham geram, serunya, kalau hendak menahan dia, kau harus jangan membiarkan aku hidup dahulul. Mendengar Tio Jiang makin nyeleweng dari perkiraannya, tongkoh banting-banting kaki sembari meratap. Tia. Tetapi belum lagi dia sempit melanjutkan kata-katanya, Hiat Ji sudah menumpangi dengan tertawa, saudara tong, Siao Beng Siang Tio Jiang ketiga beranak, sudah berada dalam genggaman kita, masakan khawatir mereka akan terbang ke angkasa? Jangankah sibuk-sibuk, biar taikeng aku yang membera sinyal. Dalam tipu siasat yang licik culas, memang taikeng tajam sekali. Seketika tahu sudah dia kemana tujuan kata-kata Hiat Ji itu. Dia, taikeng, hendak dikembalikan pada ayahnya sedang tongkoh hendak diambil menjadi orangnya Hiat Ji. Untuk menjaga rahasia taikeng, tongkoh hendak dijadikan kambing hitamnya. Yah, biarlah kita berdua ayah dan anak mati bersama seru taikeng dengan garang lantang. Dan dengan bolang-balingkan pedangnya, dia menyerang Hiat Ji, siapapun lalu melayaninya secara bersungguh-sungguh. Holah, suatu permainan sandiwara yang lihai benar. Jangan lagi siau beng siang tiyo ji yang seorang jujur yang belum pernah berbuat bohong, sampait pun tiyo in sendiri yang sudah menaruh kepercayaan penuh bahwa kekasihnya, tongkoh, itu bukan seorang pengcianat. Tak urung pada saat itu menjadang ragu-ragu juga. Tok kak sinmo, kalau benar-benar kau ini seorang perwira, ayuh lepaskan aku. Coba kau buktikan saja, adakah kami ketiga ayah beranak ini, jari pada kamrat-kamratmu golongan Tai Lwe Kocin, jagoan istana, tidak keakhirnya nona itu menantang si kaki satu. Kini tongkoh sudah sadar akan tipu muslihat yang dipasang oleh Hiat Ji DKK itu. Saking gusarnya, matanya melotot mulutnya terlongong-longong tak dapat berkata-kata sampai sekian saat. Baru tersadarlah dia ketika pedang Tio Jiang menyambar ke arahnya. Apa boleh buat? Dengan gunakan gerak lincah dalam ilmu Pian Patsian Pian Huat ajaran Soakim Kang Chiang Tai Lwe, tongkoh menghindar ke samping. Tio Jiang makin gemas. Dengan menggerung sekeras-kerasnya dialancarkan serangan Ceng Witian Hei teramat gencarnya. Tahu tongkoh bahwa Tio Jiang itu ternyata masih gelap akan keadaan yang sebenarnya jadi tetap salah faham mengira kalau dia, tongkoh, adalah kaki tangan pemerintah Ceng. Pernah mulut Xiao Beng Xiang itu menyatakan bahwa sudah berulang kali karena teringat akan wajah seseorang, Xiao Beng Xiang tak mau membunuhnya. Tapi rasanya kali ini tentu tidak sedemikian lagi. Ini dibuktikan dari caranya dia melancar ke aserangannya yang begitu mengerikan itu. Adalah pada saat-saat dia meramkan mat menunggu ajal, sekonyong dia didorong ke samping oleh suatu tenaga kuat, sehingga terhindarlah dia dari serangan pedang. Menyusul terdengar suara-suara melengking, Pongkoh, kau bukan tandingnya Xiao Beng Xiang. Sana, bantu. Hiat Ji meringkus Tio Taikeng dan biar aku yang membersih di sini. Itulah suara Liat Wat Chousu dan memang dialah yang mendorong tubuh tongkoh tadi. Tio Jiang ganti serangan ke arah orang Kate itu, tapi dengan kebutkan lengan bajunya dapatlah dia menyempok pedang Tio Jiang. Kalau tongkoh hampir pingsan saking menahan amarah karena dibikinkan oleh kawanan kaki tangan pemerintah Cheng itu, adalah Tio Jiang terkejut karena nampak kedasyatan tenaga orang Kate itu. Kini dia tak berani menandang ringan, bret, terdengar lengan baju Liat Wat tembus berlubang dan ujung pedang langsung menusuk ke tenggorokannya. Kini adalah giliran Liat Wat yang kaget bukan terkira. Jubahnya itu terbuat dari kain Wat Wan Poh keluaran Tibet yang dijahit dengan benang emas putih, platina. Dengan baju anti senjata itu, dia berani menyempok pedang lawan. Maka betapalah kejutnya ketika didapatinya lengan bajunya telah dapat ditembus oleh pedang lawan. Pedang bagus sampai-sampai mulutnya mengeluarkan pujian sembelari tundukan kepala untuk menghindari tusukan pedang. Ujung pedang menjulur lurus di sisi lebar. Tiba-tiba Liat Wat julangkan pundaknya ke atas dan tundukan kepalanya ke bawah. Maksud hendak menjepit pedang itu dengan bahu dan pipi. Berbahaya nampaknya jurus yang diunjuk Liat Wat itu, namun lihainya bukan olah. Apabila dapat dijepit, maka, yang kena dijepit itu adalah bagian punggung pedang itu, jadi tak terbahaya. Melihat permainan yang aneh itu, buru-buru Tioji yang tarik pulang pedangnya. Syukur dia sangat berlaku sebat. Tahu bahwa berhadapan dengan seorang tokoh sakti, Tioji yang mundur selangkah. Dalam kesempatan itu dia memandang kesekeliling situ. Didapatinya Tioin tetap di ringkus Sintok sedang di sebelah sana. Benar juga tongkot tampak sedang membantui Hiat Ji mergeroyok Tai Keng. Tapi sekilas pandang dia merasa aneh melihat permainan ketiga anak muda itu. Bukannya Tai Keng yang dikerubut dua, tapi melainkan tongkolah yang dicecer serangan oleh Tai Keng dan Hiat Ji. Dia merasa heran namun tak mempunyai banyak kesempatan untuk mengikuti dengan seksama karena pada saat itu Liat Wat sudah menyerangnya dengan kebasan lengan baju. Hebatnya, kebasan itu ditujukan untuk menutup jalan darah HWAK Hiat dan Kian Keng Hiat lawan. Buru-buru Tio Jiang menghalau dengan pedang. Demikianlah dalam sekejap saja, pertempuran telah berjalan empat lima jurus. Dalam pada itu insyaflah Tio Jiang bahwa kepandaian lawan itu lebih tinggi dari dia, maka timbulah keraguannya adakah nantinya dia dapat merampas pulang anak gadisnya. Namun kebimbangannya itu tak mengurangkan kewaspadaannya dalam memainkan ilmu pedang Tzu Hei Kiam Huat. Siapakah kau ini serunya bertanya? Yang ditanya kedengaran tertawa iblis, sahutnya taia inilah yang digelari orang sebagai Liat Wat Chow Su. Im Yang Sin Mo, orang Simo nama Pot Siu. Memang pernah juga Tio Jiang mendengar akan adanya tokoh aneh macam itu di daerah Tibet. Tokoh itu seorang pria tetapi mempunyai suara seperti orang wanita, mempunyai ilmu kepandaian dari suatu aliran tersendiri. Tio Jiang tak berani lengah, dimainkan pedangnya dengan lebih gencar. Demikianlah di gelanggang situ telah terbit pertempuran dasyat dari dun orang tokoh terkemuka pada zaman itu orang-orang Tia Teng Biau yang menyaksikannya, sama ke Simatar Longong-Longong. Sedang di sebelah sana tongkong mempunyai rencana sendiri juga. Bermula waktu didorong oleh Moput Siu tadi, dia agak terkesiap. Namun dia segera mengambil suatu keputusan. Biar bagaimana, suka rasanya DLA gunakan lidah untuk membongkar komplotan itu. Jalan satu-satunya yalah mebekuk Tai Keng lebih dahulu, lalu memaksanya supaya mengakui perbuatannya di hadapan Tio Jiang. Kalau hal itu berhasil, barulah dapat dia membersihkan diri. Jadi disuruh atau tidak oleh Moput Siu tadi, memang dia pun sudah mau lari menghampiri ke tempat Tai Keng. Tio In yang tak mengetahui duduk perkaranya dan hanya menyaksikan gerak-gerik tongkong itu, hatinya seperti diremas. Ia sudah serahkan hatinya kepada anak muda itu dan bermula masih belum percaya kalau kekasihnya itu sungguh seorang kaki tangan Ceng. Tapi apa yang dilihatnya pada saat itu, menjadi bukti yang berbicara. Seketika lenyaplah rasa kasihnya berganti dengan rasa kedukaan yang hebat, ya lebih hebat lagi daripada tatkala ia mendengar berita kematian Seng kekasih itu. Namun tongkong tak mendengarnya dan tetap menyerbu Tai Keng. Seret, seret, dua buah hantaman Iyong Kaupian dia serangkan pada Tai Keng. Walaupun hanya bersandiwara, namun untuk mengelabui pandangan Tio Jiang, hebat juga gaya pertempuran yang dilakukan oleh Tai Keng dan Hiat Ji itu. Ketika Lyong Kaupian Tongko menyerang, terperanjat Tai Keng tak terkira dan hampir saja dia kena disapu oleh Pian Hiat Ji. Lintunglah Hiat Ji tahu gelagat jelek, Piannya dibilukan untuk menghantam Tongko. Dan justru tepat pada adegan ini berlangsung, disana Tio Jiang tepat berpaling mengawasi. Jadi diam-diam siow beng siang heran tadi, mengapa justru Tongko yang dikerubut dua. Sayang Liat Huat Keburu menyerang, coba tidak tentu dapatlah dia mengetahui baju asli dari putranya itu. Memang berat bagi Tongko untuk melayani kedua orang itu. Tambahan pula Tai Keng memang sangat bernapsu sekali untuk membunuh Tongko, agar rahasianya tetap tertutup selama-lamanya. Jadi serangannya pun serba ke susu. Dan benar juga lewat 10 jurus kemudian Tongko sudah kewalahan. Tongko gugut dan pailu. Bukan karena takut mati, tapi karena dengan kematiannya itu, namanya tetap akan ternoda sebagai kaki tangan pemerintah Cheng. Siow beng siang Tio Jiang, dengarlah kata-kataku serunya kepada Tio Jiang. Tio Jiang yang tengah bertempur gigih dengan Liat Huat, sempat pula menyahut, binatang macam kau, jangan bicara lagi padaku. Kepedihan Tongko sukar dikata. Untuk kesekian kalinya, kembali dia menerima hinaan secara menyakitkan. Tadi dia telah menumpahkan rasa hatinya yang penghabisan, namun tetap tak digubris oleh Tio Jiang. Fui, mengapaku digolongkan bangsa binatang? Orang yang buta kenyataan macam kau, itulah yang pantas digolongkan bangsa babi anjing balasnya memaki dengan gusarnya dan seret dia. Handamkan piannya dengan kalah pada Hiat Ji. Hiat Ji terkejut melihat Kere serangan lawan yang seperti kerbau gila itu. Miringkan tubuhnya ke samping dia terus njot tubuhnya menghibur sampai satu tombak jauhnya. Tepat sekali makianmu itu saudara Tong. Memang Tio Jiang itu manusia yang tak kenal kenyataan, tak tahu gelagat. Dia berkeras hendak mementur pemerintah Cheng, huh, memang lebih hina dari bangsa anjing dan babi. Demikian licin si Hiat Ji itu memutar balikan kata-kata Tong Ko tadi, Tong Ko yang tak pandai merangkai kata-kata itu sampai termangu diam tahu-tahu Tai Kang menyerang dengan tusukan ujung pedangnya. Tong Ko hanya mendak sedikit. Kret, dia biarkan pundaknya tertusuk ujung pedang tapi berbareng itu diahantamkan piannya ke leher si penyerang. Kali ini benar-benar suatu serangan yang istimewa, sehingga karena tak sempat menghindar leher Tai Kang telah kena digubat ujung pian. Tong Ko sudah seperti orang kerangsokan setan. Begitu dapatkan hasil tanpa hiraukan luka di pundaknya. Dia segera tarik piannya sekuat-kuatnya. Tai Kang terhuyung ke muka dan dengan demikian ujung pedangnya pun menjubles makin masuk ke pundak Tong Ko. Tetap Tong Ko tak mempedulikan hal itu, begitu lepaskan leher kau pian diagunakan keplannya untuk menghantam batok kepala Tai Kang. Kalau saja hantaman itu mengenai, batok kepala Tai Kang pasti remuk dibuatnya. Mah, kau datang sekonyong-konyong tioin berseru kegirangan. Tong Ko tertegun dan berpaling mengawasi. Sesosok tubuh melayang datang. Itulah willi hang liau yang cium adanya. Sembari masih melayang, tangannya sudah bergerak menimpuk sebuah senjata rahasia ke arah tangan Tong Ko. Seperti telah diketahui, walaupun yang cium itu adalah sumuainya tiojiang, tapi berkat otaknya cerdas dan tempo dahulu pernah meminum mustika biji kuning dalam batu, maka ilmu kepandainya pun hebat. Sebenarnya kalau dinilai, kepandainya lebih tinggi dari suaminya, tiojiang. Sebenarnya kalau mau, dapat juga Tong Ko menghindar senjata rahasia itu. Tapi oleh karena Tai Kang sudah tergenggam di tangannya, dia tak mau tarik pulang tinjunya tadi. Dan tahu-tahu jalan darah yang kohiat pada siku tangannya telah kena dimakan senjata rahasia itu. Karena kesemutan gerakan tangannya menjadi ayal dan kesempatan ini digunakan oleh Tai Kang untuk menarik pedangnya sembari loncat menyingkir. Namun anehnya Tong Ko tak rasakan jalan darahnya tertutup, dan begitu mengenai tangan senjata rahasia itu segera jatuh melayang ke tanah. Hai, kiranya senjata. Rahasia itu hanya secara kain yang dipelintir. Hebat nih yang kepandain Hwi Leihang Liao Yan Chiu itu. Tampak oleh Tong Ko bahwa Tai Kang kini menghampiri mamahnya dan berbicara sejenak. Tapi rupanya Yan Tio tak banyak menaruh perhatian terus menyerang Tok Kak Sin Mo Sintok. Hiat Ji buru-buru perdengarkan kode siulan dan memberi isyarat meta pada Tai Kang seraya loncat menghampirinya. Tio Heng, kita berpisah dulu nanti saja pada pertengahan bulan depan, kita bertemu lagi di gereja Kong Hasik Wichu serunya berbisik. Dan tampak Tai Kang menganggukan kepala. Terima kasih telah menonton!